Intro Shalom Bapak Ibu Saya bersuka cita malam ini Ada di ibadah ke-6 Ini first time buat saya di ibadah ini Jadi ya pertama kali Kali saya datang di ibadah ini Dan ternyata ya tetap antusias Walaupun ini jam memang agak mengganggu Karena pas jam makan malam sebetulnya ya Tapi saudara kayaknya bersuka cita Saudara antusias luar biasa Nah langsung saja Bapak Ibu semua Saya coba akan sodorkan buat kita Sebuah pengertian yang sederhana saja Bagaimana kita membangun apa yang disebut dengan Rutinitas kerajaan tapi yang bermakna Jadi kingdom rutin begitu Karena begini kebiasaan-kebiasaan kita Bisa saja jadi lost meaning kan Kehilangan makna lagi dalam hidupan Karena sangking biasanya Coba misalnya Kita ini sangking biasanya sikat gigi Sampai kehilangan makna sikat gigi buat apa Ya biasa saja kan sikat gigi Bangun pagi sebelum si Cao Swaia dulu kan itu sikat gigi Si Cao itu mandi sebelum naik veksi nantinya Itu naik kapal terbang artinya ya Karena biasa saja sampai kemudian kita Ya sudah sikat gigi saja Pertanyaan bodoh saya ya mungkin perlu dipikir kali Ada yang ingat gak tadi pagi sikat gigi jam berapa? Ada yang ingat ya Pak Benny hebat kalau ingat ya Saya lupa sikat gigi jam berapa tadi? Karena begini sikat gigi biasa saja bangun tidur ya sikat gigi Nah sesuatu yang rutin bisa saja dua arah kan Ya kehilangan makna atau memang bermakna Sangking biasanya kita berkeluarga Sangking biasanya Kadang-kadang sudah kehilangan makna kan Suami kasar sama istri Istri gak respect lagi Ngomong seenaknya Ada suami panggil istrinya dudud Ngerti ya maksudnya ya Karena kita kan sudah rasa biasa saja Dimasakin gak pernah say thank you Kan makna-makna yang begini hilang Nah kebiasaan-kebiasaan sudah Gak perlu yang spektakuler-spektakuler Misalnya Saya gak tau, saya gak tau Ada gak dari kita yang disini begini Suka ngomong besar tapi gak terjadi Suka janji tapi bohong gak tepati Ya kan? Apa-apa males terlambat Nah itu kebiasaan-kebiasaan begini Bapak Ibu Kalau kita gak tangani Ya gimana? Sudahlah Saya buat saya jadi Kristen Gak usah ngomong terlalu besar Sorga gimana atau apa Pastilah yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kita akan pergi kepada kerajaan sorga kan Tapi rutinitas kita sehari-hari Yuk jangan sampai begini Nanti makna jadi hilang Loh saya ini saking biasanya kotba Puluhan tahun sudah kotba Atas anugerah Tuhan Mungkin kalau ditanya pelayanan berapa lama? Hampir 30 tahun lebih saya pelayanan Tapi kan bisa saja Saya gila makna Pelayanan itu untuk apa sih? Ya kan? Kotba buat apa sih? Ya Oh Bisa saja Saya gak usah persiapan misalnya Tapi saya gak mau loh Saya gak usah persiapan Bisa saja kotba Materi banyak kok Saya suka merenung Saya suka nulis materi Saya suka kontemplasi Saya suka baca Tapi kan begini Kalau saya sudah lakukan itu rutin Tapi kemudian kehilangan Makna buat apa? Ya kan? Karena begini Kebiasaan Nah saya mempercayai Ini kata-kata ini Boleh gak? Ada yang gak setuju Boleh Tapi buat saya begini Excellent is not an action But excellent is a habit Bahwa keunggulan itu Gak hanya soal tindakan Soalnya begini Kalau tindakannya temporary Buat apa? Ada orang yang kudusnya seminggu Tapi bertahun-tahun jahat terus Kan berarti temporary kan? Ada orang yang misalnya Ya gak bohongnya cuma sebentar Tapi terus kemudian bisnis bohong Kehidupan bohong Berarti kan betul Excellent is not an action kan? But excellent is a habit Itu kebiasaan Nah habit kita itu perlu terus dicermati Bapak ibu semua Makanya tadi saya katakan Kalau kita misalnya begini ya Ngomong suka bohong Janji suka gak tepati Berarti begini Kebiasaan-kebiasaannya gak kuat dalam kehidupan Nah saya ingin membawa kita Coba kembali ke Saya lagi bangun ini Supaya saya punya kingdom rutin yang gak sembarangan Berkeluarga gak sembarangan Ya kan? Waktu gak sembarangan Saya mau bangun kebiasaan-kebiasaan Kan tiap kita punya rutinitas kan? Cuman pertanyaannya rutinitas kita ini Agamawi atau enggak? Ya kan? Soalnya begini Bisa saja Ibadah sudah agamawi saja Sudah kebiasaan nyanyi kok Loh bisa saja dong Saya sudah kebiasaan kotbah Bisa saja kotbah saja Tapi kan harus tahu maknanya buat apa sih? Ya buat apa saya kotbah? Tujuannya buat apa? Nilainya bagaimana? Nah itu perlu saya cermati lagi Bayangkan Saya lagi nyanyi lagu itu tuh Oh praise the name for the Lord our God Oh praise His name forevermore For endless day We will sing your praise Ya kan? Tahu lagu itu ya Oh Lord Oh Lord our God Tahu lagu Wih Orang ngangkat tangan semua Bayangkan Di satu gereja Kira-kira itu ibadah ada tiga ribuan orang Bayangkan Itu ibadah mereka tiga Tiga kali ibadah Rata-rata member tiga ribuan orang Ibadah Padahal enggak di Jakarta ini Di pinggiran Wih orang nyanyi Sambil Waduh Miring semua tuh Ada yang miring begini Saya tahu yang enggak pernah orang lagu Pasti geblak di lawat Tuhan itu Bukan karena lawatan Tapi memang karena Keseimbangannya parah kan Jadi begini Wih miring semua Bangan terangkat Bayangkan Air matanya jadi miring Memang miring kan Jadi air mata miring Air hidung miring Ada yang air telinganya Turun juga Miring juga kan Waktu lagi begitu Woh Orang kan begini Udah Ya kebiasaan angkat tangan Angkat tangan saja Tapi waktu lagi nyanyi begitu Tiba-tiba nih Rokudus ngomong begini Now Let's pray Saya berkata Word for word Sejarah itu yang begituan Saya kadangkala Karena denger suara Tuhan Sangat kerasnya di hati Sampai kedengeran ke telinga Tapi kadangkala Kadangkala Enggak selalu sering Kadangkala saja Tuhan itu ngomong terlalu keras di hati saya Sampai kedengeran ke telinga Ya kan Jadi gak perlu keras-keras di telinga Kan banyak orang sekarang Perlu-perlu keras-keras di telinga Tapi hatinya gak denger kan Buat apa ya Mending dari hati kemudian Kedengeran ke telinga Begitu kemudian Saya diem Eh saya diingatkan Tuhan Berdoa untuk songwriter-nya Saya kaget Saya tanya sama temen saya Yang suka musik disitu kan Saya ngomong begini Eh ini lagu pengarangnya siapa Begitu dia sebutkan Saya kaget Itu lagu kan dinyanyikan Melihatan orang Yang Kristen Karena songwriter-nya sekarang Jadi ateis Tinggalkan Tuhan Enggak percaya Tuhan Tengah Nah Saya gak tahu Tiba-tiba Doa saja Saya berdoa Tuhan Saya doa buat songwriter-nya Supaya kembali kepada hatimu Tapi kemudian begini ternyata Oh boleh kan Kita ngarang lagu rohani Pinter nyanyi lagu rohani Kemudian begini Apa saja ritual kita kerjakan Tapi kalau kebiasaan kehidupan Enggak kuat Bayangkan Saya tahu tekanan lagi gak gampang Mari begini Bangun habit kita yang kuat tiap hari Dimulai dari yang kecil-kecil Oke Roma pasal 8 Ayat 28 Mungkin karena pertama datang Ibadah 6 Jadi wajah banyak curiga sama saya Saya gak tahu ya Ya tapi ya Percayalah Tanya sama Pastor Stefan Bahwa saya baik kok Percayalah ya Tanya sama Pak Beni Saya baik lah Baik gak Pak? Jangan ditambah-tambahin Pak ya Itu kalau ngomong tambah ganteng Itu isu kehidupan sebetulnya ya Oke Nah ini dia Ini dia Ini Bapak Ibu ya Kita tahu sekarang Kita tahu Pertanyaan saya Saya tahu gak? Bapak Ibu tahu gak? Jangan-jangan sok tahu kita Oh belum tentu tahu Kita cuma sok tahu Saya bisa saja sok tahu Karena begini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Nah Tuhan itu turut bekerja dalam? Nah pertanyaan saya Kita tahu gak? Karena begini Kalau Cuma yang enak kita seneng Dan yang gak enak kita marah Berarti kita sok tahu Belum tahu Tuhan pasti turut bekerja dalam segala keadaan Tapi kan gak hanya yang enak Karena begini Bapak Ibu Setuju atau tidak Dalam kekristianan Tuhan kasih fasilitas ada beberapa Yang pertama hadirat Tuhan Itu fasilitas Yang setuju katakan amin Yang kedua Fasilitas berikutnya apa? Mujisat Mujisat itu fasilitas Tapi please Jangan nyembah mujisat ya Sebab kalau gak hati-hati Orang Kristen sekarang nyembah mujisat Jangan Nyembah Pemberi mujisat Iya dong Mujisat gak perlu disembah Pemberi mujisatnya yang harus disembah Tapi kan begini Fasilitas berikutnya orang gak suka Hadirat Tuhan suka Mujisat suka Pencobaan itu fasilitas loh Supaya mengeluarkan yang murni dari hidup kita Jadi kalau ada sekarang lagi dicobai Nikmati saja Saya punya prinsip hidup sederhana Nikmati semua ketidak nikmatan Dengan cara senikmat-nikmatnya Oh saya ulangi lagi Nikmati saja Semua ketidak nikmatan Dengan cara senikmat-nikmatnya Saya cukup tegas pada prinsip Yang baru kenal Yesus Mau ikut Tuhan Harus hitung harga dari awal Bawa sangkal diri dan pikul salib Tiap hari Nanti kalau gak nyesel Hitungan belakangan Saya tahu ikut Tuhan itu Harus hitung harga dari awal Mati buat diri sendiri Sesadar itu kok Ya Makanya orang mau ngomong apapun Gak ada masalah Buat saya sudah mati Terhadap diri sendiri Dan saya terus belajar itu Saya putuskan Saya bukan siapa-siapa Dan saya tidak memiliki apa-apa Makanya ringan hidup ini Ya kan Saya gak akan jilat orang Saya bukan pelayan manusia Saya pelayan Tuhan Oh saya akan tetap ngomong kebenaran Berapapun harganya Karena saya bukan pelayan manusia Saya pelayan Tuhan That's it Karena ikut Tuhan Wih Prosesnya gak gampang Tapi proses itu fasilitas Makanya kalau kita cuma mau yang enak Tapi yang gak enak kita marah Ya berarti kita belum tahu Tapi gak usah takut Dalam segala keadaan termasuk kondisi gak enak Tuhan gak pernah tinggalkan kita Oh saya berani ngomong begini Tatap mata saya Saya gak pura-pura Saya ngalami Dan saya jangan suka minta orang Sorry ya Saya gak suka minta orang Saya hanya berharap sama Tuhan Oh iya dong Kita putuskan itu Gak usah takut Bapak Ibu Tapi kan begini Jangan hanya berhenti Nah orang karismatik paling suka ayat 28 Selesai Jangan Ini hanya premis Ada obligasinya Ini premis Yang tahu istilah keuangan pasti ngertilah Ini premisnya Ada obligasinya Obligasinya ayat 29-30 Let's go Ke ayat berikutnya Oke Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya anaknya itu menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Menjadi apa? Sulung Sulung itu prime Prototype Jadi contoh Saya anak sulung Hati-hati Yang jadi anak sulung Karena kita jadi contoh adik-adik kita Nah roh sulung Roh Yesus ada pada kita Oh kok kurang mantap amin ya Makanya Bapak Ibu jadi contoh di luar sana Sorry ya Kalau cuma pintar nyanyi lagu rohani Biasa Kebiasaannya benar gak di luar sana Dunia butuh contoh loh Butuh kesulungan Makanya please Jangan sadar Tuhan di kebaktian saja Sadar Tuhan di kehidupan Ya dong Utang bayar Utang gak bisa ditengking Harus dibayar Sorry Orang sekarang Kebiasaannya pinter ngutang Tapi bodoh membayar Jangan dong Pinter ngutang Pinter bayar Loh Saya kalau ngomong utang Gak cuma duit Ya kan Utang janji Ya kan Ya harus kita bayar dalam kehidupan Karena itu tadi makanya Habit kita penting banget Untuk kuat Karena kita punya tujuan tertinggi ke Kristianan 29 tadi Thank you ya Menjadi serupa dengan Kristus Makanya sorry ya Kaya, sukses, barang, fasilitas, liburan, keluar negeri Itu akibat Itu bukan tujuan Jangan kejar akibat Kejarlah tujuan Tujuannya adalah serupa dengan Kristus Amen Tujuannya ini Jadi kalau belum sukses, belum kaya Gak apa-apa Itu cuma akibat kok Masalah itu akibat saja Bukan tujuan Jadi saudara jangan iri sama orang yang punya barang Saudara gak perlu iri sama orang yang sukses Biasa saja itu Tapi yang susah jangan combong Jangan suka ngeremein orang Oh itu akibat kok Sekali lagi saya ulangi Kedudukan, fasilitas, barang, liburan ke luar negeri Sepatu baru, handphone baru Apa baru Itu cuma akibat semua Bukan tujuan Tujuannya adalah serupa dengan Kristus Nah ayat 30 Dimantapkan lagi begini Eh thank you Kok cepat sekali Alitiologi ya nih kayaknya Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya Mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakannya Empat kata ini boleh diulangi Ditentukan Kemudian dipanggil Dibenarkan Dimuliakan Oke empat kata ini ulangi sekali lagi Dua tiga Ditentukan Dipanggil Dibenarkan Dimuliakan Sekali lagi boleh mantap Ditentukan Dipanggil Dibenarkan Dimuliakan Kata dimuliakan Katakan dimuliakan jemaat Kabot Kabot itu apa? Kualitas Jadi kebiasaan kita harus melakukan kualitasnya Tuhan Sorry ya Orang yang berkualitas Enggak murahan Orang yang Yang tidak berkualitas Ya Susah sih ngomongnya Saya kadang kalau lihat Iklan Saya enggak sebutkan Ada iklan online lagi bakar duit kan Lagi bakar duit Karena mesti Terus iklan terus kan Ada yang sudah enggak bakar duit sekarang Sudah mulai Ya sahamnya dibeli Oh profitnya sudah bagus kan Nah itu iklan itu Bayangkan Pakai bintang itu kan Sepak bola Namanya Ronaldo Dari Juventus Ya Mungkin tahu lah Nama iklan ini Coba Eh nama online ini Jadi begini Saya tuh kadang-kadang lihat Ronaldo Begitu ya Dunia memang enggak adil ya Ronaldo Cuma nari sebentar Nari saja sebentar Nari saja sebentar Enggak lama Cuma nari sebentar Ratusan mil lihat Sementara Sunny tadi Sunny Memang dunia enggak adil sih ya Kayaknya ya Sunny ada di mana Saya enggak tahu ya Enggak Enggak Maksudnya begini Tapi itu kan sebetulnya Lagi ngomong begini Kenapa Ronaldo mahal Karena memang Mahir di bidangnya Berkualitas Berkualitas Iya kan Contoh saya Orang kalau berkualitas Memang lahir Nah Bapak Ibu begini Kalau kita ini punya Kebiasaan yang berkualitas Kualitas Oh iya Mahal hidup Kebiasaan kita berbeda Nah saya akan coba Coba tarik beberapa prinsip Supaya begini Jangan sampai kita kehilangan makna ya Waktu jadi hilang makna Kebaktian jadi Udah rutinitas saja Agamawi Berkeluarga kemudian begini Jadi kering Makanya saya dorong sodara Ayo kebiasaan keluarga Ayo diatur yang benar Suami istri Masih mesra enggak Kasih masih membara enggak Jangan Di kebaktian nyanyi Begitu hebat Tapi di keluarga Ribut enggak perlu Kasih dingin Saling curiga Bayangkan Coba bayangkan Uang saja sudah Sembunyi-sembunyi Enggak buat saya Buat saya Saya enggak mau begitu Ngapain orang tahu Saya penghutbah Di kebaktian di gereja Tapi dalam kebiasaan Saya hidup sehari-hari Berantakan ternyata Enggak lah Saya takut Tuhan Benar Saya takut Tuhan Saya enggak takut manusia Saya takut Tuhan Oh serius-serius Saya mau bangun kingdom rutin Yang betul-betul bermakna Dalam kehidupan Saya enggak mau sembarangan Dengan waktu Oh iya Saya enggak mau sembarangan Dengan kehidupan Saya mau bangun terus rutin Saya enggak mau cari reward Dari manusia Kan tadi saya sudah katakan Saya bukan pelayan orang Saya pelayan Tuhan Ya Saya dorong saudara yuk Miliki kingdom rutin Yang kuat dalam kehidupan Jangan korupsi dalam bekerja Jangan curang dalam kehidupan Coba Nah Alat yang pertama Saya langsung tarik saja ya Karena waktu saya enggak terlalu panjang Dan wajah banyak yang sedih Saya enggak mau terlalu lama-lama ya Enggak waktunya Sebab Waktunya kan Pak Rudy sudah kasih tahu Itu waktu saya khutbah Enggak lama 40 menit kira-kira kan Cuma memang jam di intercon kan lebih cepat Daripada waktu Indonesia bagian Barat Karena intercon mau mempercepat Tuhan Segera datang kan Makanya jamnya dipercepat ya Enggaklah bercanda saja lagi ya Kok intercon kok kurang humor loh sekarang Saya enggak tahu Apa karena tekanan hidup terlalu berat Saya enggak tahu juga Tapi memang guratan wajahnya Banyak tekanan kehidupan Tapi enggak apa-apa lah Enggak apa-apa ya Makanya bangun kebiasaan yang kuat Dalam kehidupan Udah Enggak usah tepuk tangan Sorry ya Jangan lebih besar pasar daripada tiang Sombong-sombong perlenteh Tapi ngutang buat apa Udah lah Apa adanya Oh iya kan Orang ngomong sama saya Hih Fasilitas biasa Mobil biasa Ini enggak apa-apa lah Enggak apa-apa Saya enggak perlu membuka apapun Dalam kehidupan saya Lagi larikan Uang saya kemana Waktu saya kemana Saya tiap tahun mesti cari orang Untuk saya sekolahkan Saya cari terus rumit Dalam kehidupan repot Buat orang lain Karena saya mau bermakna Kebiasaan saya Enggak usah lah perlenteh-perlenteh Kelihatan keren-keran Semuanya mentereng mahal Tapi buat apa Kalau kemudian hidup bertempur Pada hal yang enggak perlu Enggak lah Enggak lah Saya mau bangun kingdom rule Bukan enggak boleh Keren loh Keren lah silahkan Oh keren enggak berdosa kok Cuma tadi Fokus pada kebiasaan yang kuat Nah Alat untuk kita bangun Kingdom habit Atau kingdom routine Cuma satu Ferman harus dilatih diulang-ulang Katakan diulang Sebagai ini Semua yang tidak diulang Ini prinsip pertama Kita enggak akan mahir Boleh jagoan teologi ya Tapi kalau enggak ngulang firman Ya enggak mahir Pembicara disini Saya tahu bagus-bagus Teman-teman saya semua diurapi Tapi kalau saudara Enggak pernah ngulang firman Makanya betul Boleh lah Saya bisa berjam-jam Tiap hari baca Alkitab Oh ya Dan saya takut saja Dengan misalnya-misalnya Misalnya saja Tapi enggak terjadi lah Ada jebakan Batman Yang berkata ini Ini jebakan Sehari baca dua pasal Firman misalnya Oke oke Ya tapi kalau lupa Semua buat apa Buat saya mendingan Satu ayat tapi dalam Oh saya baca tiap hari Bisa satu dua pasal Tapi saya mau dalam Dan saya latih Berulang-ulang Sorry Jabatan pendeta saya Enggak menolong saya mahir Dalam karakter rohani Kalau saya enggak praktekan firman Berulang-ulang Kenapa ada ulangan Karena begini Orang diulang Orang ulangan itu Supaya naik kelas kan Ulangan itu kan begini Yang kita pelajari Akan dites Tapi harus mahir disitu Makanya kalau enggak mahir disitu Ya Pernah lihat orang ditekan Refleknya bohong Berarti enggak mahir Yang parah mimpi saja bohong Wah itu lebih ngeri kan Bermimpi saja bohong Coba Ada Saya berharap disini enggak Ada orang ditekan situasi Enggak ada orang Kristen Langsung begini Langsung mau terima uang Yang enggak jelas Refleknya licik Dalam kehidupan Bisnis kemudian Berantakan polanya Pola dunia Berarti kebiasaannya Salah kan Iya kan Coba Yang belajar karate Taulah karate Yang belajar karate Dalam karate itu kan Ada istilah namanya Kata kan Kata Kata itu kan Gerakan yang diulang-ulang Kata ini Kata ini Tangan diulang-ulang Gerakannya Kaki diulang-ulang kan Kemudian Kuda-kuda diulang-ulang Gerakan diulang-ulang Diulang-ulang Sampai kemudian Refleknya jadi Jadi Nah itu dia Yang saya katakan Agak-agak rumit sih Bahasa ini Tapi oke Melakukan sebuah tindakan Kesadaran Tanpa perlu berpikir lagi Kesadaran Reflek itu Saya ulangi Melakukan sebuah tindakan Kesadaran Tanpa perlu berpikir lagi Sebuah kesadaran Reflek Saya itu bapak ibu ya Kalau disodori yang jorok-jorok Saya langsung tolak Bukan karena jabatan pendeta Pendeta yang kemudian Apa namanya Jorok juga banyak Enggak kan Tapi kan Coba Saya begitu disodori Pengajarannya Enggak-enggak Oh saya langsung Langsung punya Desirement spirit Enggak ini Ini enggak alkitabia Itu bukan karena Saya punya jabatan pendeta Karena saya coba Mengulang-ulang Ferman Sampai saya mahir disitu Makanya betul Sebetulnya begini Orang kalau lakukan Ferman Udah Gaya hidupnya lain Memang kebiasaannya lain Makanya sebenarnya Berkorban itu bukan spektakuler Saya agak gelis aja Kalau orang di gereja Berkorban Ditepukin tangan Biasa itu Orang kalau mengulang Ferman Berkorban itu biasa Ada orang berkorban Masukkan ke koran Oh nyumbang ini Orang tepuk tangan hebat Berkorban itu Kalau orang lakukan Ferman rutin Itu biasa Justru kalau orang pelit Itu perlu ditepukin tangan Karena itu aneh Ya amehnya agak Selengah hati sih Karena memang Gak gampang Oke Yosua 1 ayat 8 Coba let's see Yosua 1 ayat 8 Menurut saya Kok jarang ada ayat Yang berkata Baca lah Ferman Makanya kalau cuman Baca biasa lah Baca kalau gak dilakukan Buat apa Mending direnungkan Dilakukan Praktikan yuk Praktikan Bapak Ibu Praktikan Kalau Tuhan suruh kudus Udah hidup kudus Jangan banyak teori lah Sudah Sorry ya Terlalu banyak teori Itu malah jadi Nanti mahir Cuman di teori saja Saya takut terjebak Ada disitu loh Ya kan Kita biasa kotba Kita biasa pelayanan Tapi kalau gak praktik Buat apa Gak mahir Makanya betul Ada banyak orang Sama duit kala Sama moralitas kala Sama pornografi kala Sama perselingkuhan kala Pengurus gereja Aktif pelayanan Tapi kemudian Ya Tumbang Karena gak mahir Ya Coba Orang kalau akarnya dalam Ferman itu sumber kehidupan Ya Tetap baik-baik wajah saya Saya beritahu buat Bapak Enggak Saya serius ngomong ini Nanti satu kali Dalam hidup Bapak Ibu dan saya Saya gak tau kapan Kemudahan kita Uang kita Perusahaan kita Deposito kita Enggak akan bisa tolong kita Hanya Ferman Tuhan Yang sanggup tolong kita Saya Saya masih tetap meyakini Kok sampai hari ini Penjahat paling tengi Seperti apapun Bisa diubah lewat Ferman Saya masih yakin Sampai hari ini Penyakit seberat apapun Bisa disembuhkan Oleh kuasa Ferman Saya masih tetap yakin Sampai hari ini Keluarga berantakan Seperti apapun Sanggup dipulihkan Oleh Ferman Tuhan Bayangkan Saya ketemu kakak rohani Mantan preman Dep kolektor Tahun 70an akhir Didatangin rumahnya Tiga orang Dipukulin Ditusuk Ditendang-tendang Masukkan ke karung Diikat Pakai Tali kuat Ceplungkan ke sungai Sudah Tinggal nunggu mati Karena memang dia jahat Waktu itu Tato segujur kutubur Di border Di kehidupan Di perbatasan Sudah hidup mati Hidup mati Begitu Melek-merem itu Gelap terang Gelap terang Orang biasanya Kalau sudah gelap terang Gelap terang Begitu sudah Sudah deket itu Kematian itu Tau Bapak Ibu Waktu dia lagi begitu Dalam kondisi berat Begitu Tiba-tiba ingat Ferman Dia ucapkan Ferman Dia berkata Tuhan tolong saya Lagu sekolah Minggu terngiang Yes Jesus love me Yes Jesus love me Ya Yesus sayang Dia sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Bayangkan Dia cuma berkata Tuhan tolong Fermanmu itu Ya dan amin Tiba-tiba Talinya itu terbuka Tali karungnya Jadi dia bisa keluar di karung Merangkak di sungai Ada di satu desa kecil Ditolong penduduk desa Diobati beberapa saat Pakai pengobatan tradisional Daun-daunan dan sebagainya Sembuh Jadi pendeta sekarang Saya berkata Wow Orang anggap ini buku kuno sih Enggak Sebutkan saya Stephen Stephen Covey Dengan Seven Habits Anthony Rubin Kemudian jadi Apa sih namanya Banyak ditiru oleh motivator Indonesia Mereka semua twist dari Ferman Seminarnya mereka berharga 300-400 juta Sekali ikut Itu semua ambil dari prinsip Ferman Yuk yuk Saudara Hidupi hidupi Jangan terlalu banyak teori Sudah capek Kalau Ferman berkata Taat-taati saja Kalau Ferman berkata Berkorban Berkorbanlah Saudara percaya enggak Percaya atau tidak Yang memberi perintah adalah Tuhan yang enggak pernah mencelakakan kita Tuhan yang selalu setia Tuhan itu kalau perintahkan apapun Selalu keluar dari karakternya Enggak mungkin enggak Kalau Tuhan berkata berkorban Karena dia pribadi biasa berkorban Kalau Tuhan berkata Kuduslah kamu Karena dia kudus Kalau Tuhan berkata Ampuni yang menyakiti kamu Dia sudah biasa disakiti Dan dia mengampuni Apa yang Tuhan perintahkan Selalu keluar dari karakternya dia Enggak mungkin enggak May Olang berkata Pak Rubin diberkati sampai hari ini Oh iya Tuhan berkati saya Karena saya belajar Latih firman saja Sudahlah Enggak usah bangga dengan Misalnya begini Sorry ya Papa saya rohani Cinta Tuhan Tapi kan saya enggak bisa pinjam Akarnya papa saya Akar pohon itu enggak bisa dipinjam Kan ke akar pohon yang lainnya Saudara boleh punya pendeta hebat-hebat Tapi akarnya dia enggak bisa kita pinjam Kita harus bangun akar yang kuat dari dalam Nah itu hanya bisa dilatih tiap hari Makanya Yosua 1.8 Ini kunci kesuksesan hidup kan Oke baca sama-sama Jemaat yang diberkati 2.3 Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi apa Renungkanlah itu siang dan malam Supaya kau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan kau akan beruntung Yang setuju katakan Kalau enggak pernah renungkan Sorry ya Ya enggak tahu ini agak keras atau tidak Yang enggak pernah baca firman Yuk saya dorong Saudara Ini ke depan ini krisisnya ngeri Ngeri Banyak orang stres Banyak orang gila ke depan ini Yang sombong-sombong pakai kekuatan sendiri Pasti menangis Perang peradaban sudah di depan mata Oh serius Saya enggak bisa bilang disini secara detail Tapi persiaplah Bapak Ibu Ya ya Tapi percayalah Janji firman Enggak mungkin Diingkari Yang kedua Ya yang kedua ya Bahwa yang kedua Kebiasaan yang harus kita bangun adalah Kebiasaan Ketaatan Taat itu harus dilatih ya Bapak Ibu Makanya betul Kalau minggu lalu taat Ya sekarang tetap taat Jangan minggu lalu taat Sekarang enggak Jangan-jangan Ketaatan itu harus dilatih Coba lihat Ibrani 5 Eh 8 Let's see ya Ini yang harus terus dilatih Jadi kebiasaan Bapak Ibu ya Ketaatan Ketaatan berasal dari kata namanya Hipako Hipako itu begini Mendengar dan Melakukan Yuk dua kata ini Katakan dua tiga Mendengar dan Melakukan Oke dua kata ini Katakan sama-sama Jemaat yang diberkati dua tiga Mendengar dan Melakukan Dan begini Kalau saudara mendengar suara Tuhan Udah Jangan delay-dilay Langsung saja Ya Saya ngomong tajam ya Bapak Ibu ya Ya enggak terlalu tajam Seperti biasa saja Tapi mungkin Buat beberapa orang ini tajam Menunda ketaatan Itu sama dengan Pemberontakan penuh Ketaatan yang tertunda Ketaatan yang separuh Itu sama dengan Pemberontakan penuh Tuhan itu kita mau taatnya Total dan segera Jangan ditunda-tunda Jadi kalau Tuhan ngomong apa Taati saja tuh Sudara Udah taati saja Ya Saya seringkali ditegur orang-orang Yang biasa saja Saya coba belajar untuk mentaati Suara Tuhan Ya Tuhan bisa pakai siapapun loh Bapak Ibu Oh iya Untuk menegur kita Apalagi orang yang enggak kenal kita Sudara Kalau orang enggak kenal kita Apalagi enggak pernah punya Punya apa Tendencius untuk menyakiti kita Udah Kalau itu suara Tuhan Taati saja Nah Suara Tuhan memang terdengar adalah Lewat firman Tuhan Saya enggak suka orang Model mistis-mistis Yang kadang enggak jelas Oh Pak Rupi enggak percaya Tuhan Bisa bersuara Kapan saya Percaya kan tadi saya katakan Kadangkala Kadangkala Enggak terlalu sering Sangking kerasnya suara Tuhan Di hati Sampai kedengaran ketelinga Kadangkala Tapi enggak selalu sering Tapi saya tetap membaca Firman Merenungkan firman Mendengar suara Tuhan Bicara apa Saya akan kerjakan Saya belajar terus mengerjakan Walaupun enggak gampang Saya pernah punya-punya teman Ya Ini teman saya luar biasa Awal-awal dia bertobat Aduh hebat memang Awal-awal dia bertobat Waktu SMU Bapak-Ibu tahu Waktu SMU itu Dia nakalnya luar biasa Kita duduk di bangku SMU Berapa tahun? Tiga tahun Teman saya cuma setahun Pinter kan? Enggak Karena dua tahunnya berdiri Di depan kelas Karena dihukum Ini sangking nakalnya Dua tahun berdiri Sampai wali kelasnya Kamu lulus dari sekolah ini Saya akan keluar dari guru Ini sangking keselnya Tapi ternyata teman saya Sebelum lulus Dia bertobat jadi pinter Gurunya enggak keluar ternyata ya Karena enggak ada profesi lain Ternyata gertak sambal kan? Nah satu kali teman saya Waktu di lawa Tuhan Tiba-tiba Tuhan bersuara sama dia begini Sekarang pergi ke rumah sakit Dia kaget Tapi dia taat Memang orang kalau baru-baru bertobat Itu polos-polos Dan memang doanya keren-keren Kalau baru-baru bertobat Makanya saya suka cari yang baru-baru bertobat Suruh doakan saya Itu doanya manjurnya luar biasa Karena tulus-polos Yaudah kalau terlalu lama jadi Kristen Apalagi banyak politiknya Aduh itu doanya nyangkut plafon Balik lagi nyangkut plafon Balik lagi Yang ketawa ngerti yang saya katakan ya Makanya udah tulus saja lah Pak Benny tetap tulus loh Kalau enggak Kalau kayak saya enggak tulus sih Doanya gimana? Nyangkut plafon balik lagi Nanti kan saya enggak mau begitu Saya mau tulus saja Teman saya pergi ke rumah sakit Begitu di rumah sakit bingung Ngapain di rumah sakit? Tapi Tuhan suruh ke rumah sakit Eh ketemu temannya Yang sama-sama nakal di SMU Temannya kaget Karena sekian tahun enggak ketemu dia Terus kemudian Ya dia tanya temannya Ngapain kamu disini? Karena bingung balik tanya Ngapain juga kamu disini? Memang paling gampang Saya kadang-kadang kalau bingung begitu Ditanya orang Ngapain kamu? Saya balik tanya Ngapain juga kamu kan? Supaya seimbang kan? Jadi saling ngapain kan? Kita kan bingung kan? Jadi saudara tahu Tiba-tiba teman saya ngomong begini Lah kamu ngapain? Temannya jawab Mama saya sakit Tuhan langsung ngomong Doakan mamanya Oh ternyata mamanya sakit Suruh doakan Jadi dia ngomong sama dia Saya mau doakan mamamu Oh temannya ketawa Kayak orang kesurupan Ketawa Karena tahu sambang-sambang nakalnya Ketawa sambil ngomong Enggak-enggak Emak gue enggak boleh didoakan kamu Mati nanti Coba bayangkan Ini kan nakal kan? Sama-sama nakalnya Jadi tahu kartu trufnya Tahu kan? Sama-sama nakal Yang pernah nakal Saya tahu ketawanya lain Memang yang pernah nakal Jadi tahu apa yang terjadi Tapi kan enggak ada harapan Di rumah sakit itu Doa paling laku sudah Enggak peduli agama apa Jadi diizinkan sama temannya Ke ruang ICU Begitu ada di ruang ICU Teman saya kaget Mamanya itu Sudah mau mati memang Usus pecah Sudah itu Sudah berdarah Pendaraan Usus pecah Pendaraan Tapi Tuhan suruh Dia tumpang tangan saja Banyak orang yang polos-polos itu begitu Banyak orang disitu Perawat lagi merawat Dia enggak peduli Karena Tuhan suruh Tumpang tangan Tentu saya mau berdoa Nah perawatnya ngomong Tunggu ini lagi Udah Saya dulu berdoa Baru nanti pasang alat Coba bayangkan Dia tumpang tangan Dia basal Korapa CGT Korapa Dalam nama Yesus Penyakit sembuh Oleh bilur-bilur Yesus Tante disembuhkan Sudah Doa cuma sebentar Pulang-pulang Di jalan dia ngomong Mati paling Karena parah kan kondisinya Coba Tiga hari kemudian Enggak ke rumah sakit Tuhan ngomong lagi Sekarang ke rumah sakit lagi Setelah tiga hari Udah kaget lagi Aduh ini doa penghiburan nih Kayaknya ya Karena tiga hari Betul dia ke rumah sakit Ruangan sudah bersih Ruangan tempat tante itu dirawat Dia tengok-tengok Dari kaca Sudah bersih Lagi hening begitu Lagi dia bingung-bingung Ditual orang dari belakang Pukul akhir Begitu tengok ke belakang Tau gak Tantengnya sembuh Jangan cuma tepuk tangan Mas Tusewi ini Taat itu segera Jangan ditunda Hari ini hari ini Kalau ada yang ditegur Tuhan Bertobat Yang cara bisnis ngawur Yang suka nipu Yang kotor dalam hidup Yuk Udah Jangan delay ketaatan Ya ya Taat itu segera Taat itu total Udah Jangan banyak teori Taati saja Ibu-ibu kadangkala Disiplin anaknya Suka bikin anak delay taat sih Ketaatannya tertunda Sudah jam lima nih Mandi sayang Ya ma Enggak mandi Uh mama disiplin loh Nah kalau disiplin Disiplin aja Jangan dihitung Satu Dua Itu anaknya juga-juga Loh coba main kan Ada lagi yang jago matematika Satu seperempat Satu setengah Satu tiga perempat Itu bahasa Jermanya Kesuen Kelamaan Makanya Sorry ya Banyak orang melatih orang Jadi begini Memberontak terus Maaf ya Enggak maaf ya Sakralitas sama Tuhan Sekarang hilang loh Orang anggap Tuhan Kayak murahan Bisa sembarangan Tetap pelayanan Bisa nyuri Tetap basah roh Eh sakralitas Jangan dilanggar Tati hormat Respek sama Tuhan Kita tahu siapa dia Oh ya Tahu enggak Tahu enggak Saya tutup sudah Musa itu Enggak masuk tanah perjanjian Apa gara-gara selingkuh? Enggak Musa Enggak Musa itu Enggak masuk tanah perjanjian Serius Bukan karena korupsi Musa itu Gara-gara apa? Tuhan suruh berfirman Dia pukul bukit batu kan Kan hal remeh Itu kebaikan Tapi enggak di hadapan Tuhan Saya ulangi Hal remeh itu kebaikan Oh cuman Tuhan suruh berfirman Dia pukul Apa sih salahnya? Rakyat seneng kan Terpuaskan minumnya Tapi rakyat Tepuk tangan Sepasang mata Menitikan air mata Musa kamu langgar Kegudusanku Musa loh Apalagi kita Berjuang puluhan tahun Untuk bawa umat Israel Enggak gampang Kita prosesnya belum kayak Musa Usa anaknya pendeta namanya Abin Adab di Kiriath Yarim Tabut Allah 80 tahun Daud pindahkan ke kota Daud Daud caranya salah Sebab begini Disistemkan itu Tabut Allah Pakai kereta baru Padahal Tuhan maunya Yang bawa Imam Eli Eh Imam lah Lewi Tapi ternyata betul Dia pakai kereta Begitu tergelincir Reflekkan Supaya enggak pecah Tabut Allah Dia sentuh Terpanggang Gosong Nah Coba kematangannya Will done atau enggak Saya enggak tahu ya No 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 Coba Oke saya tutup Anania Safira Uangnya sendiri dia bohong Terbakar langsung Putus nyawa Jadi ternyata Ferman Hadirat Tuhan Integritas Kita enggak bisa main-mainkan Harus kita taati Itu sakral Sakral Nah saya berharap Saya berharap Ini bukan buat kepentingan saya Saya sampaikan saja Terserah kan saudara masyarakat Tapi dalam kasih Tuhan Yuk saya dorong saudara Miliki habit yang kuat Udah Yang kecil-kecil Diberesin Orang jadi besar Dari yang kecil Tapi maaf Kadang-kadang orang besar Lupa yang kecil-kecil Nonton sembarangan Ngomong sembarangan Mendengar sembarangan Ayo Bangun habit yang kuat Supaya kita kuat Dalam kehidupan God bless you all Saya berharap Ibadah nam ini Akan memunculkan Orang-orang Yang kebiasaan Kerajaan alanya Kuat dalam kehidupan God bless you all Amen God bless you all Thank you all Thank you all